Intro Terima kasih yang masih bersama kami. Selama pandemi banyak masyarakat yang merasa jenuh dengan keterbatasan yang diterapkan pemerintah, sehingga banyak yang beralih mencari hiburan baru. Salah satunya dengan mengkoleksi tanaman hias untuk mempercantik nuansa rumahnya. Namun bisnis tanaman hias tetap mengalami penurunan pembeli seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di Bali. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak paling berat akibat pandemi COVID-19, bahkan dampaknya membuat beberapa sektor ekonomi lainnya terdampak, salah satunya adalah bisnis tanaman hias. Saat ini peminat tanaman hias hanya datang dari satu sumber saja, yakni digunakan untuk mempercantik halaman rumah. Awalnya tanaman hias menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan untuk dekorasi perhotelan, villa dan restoran, proses transaksi yang biasa dilakukan dengan sistem sewa, sehingga selalu ada kerjasama yang memungkinkan untuk melanjutkan proses sewa-menyewa. Salah satu pedagang tanaman hias mengatakan penurunan dari sektor pariwisata sudah dirasakan di awal pandemi, sedangkan sisa peminat tanaman hias saat ini hanya datang dari kalangan rumahan. Kalau untuk rumahan kan terbatas, kita biasanya selama ini rumahan sama hotel pariwisata lah, karena pariwisata benar-benar sekarang, otomatis untuk proyek kita sudah nggak jalan, mau-mau nggak mau hanya jualan aja yang kita maksimalkan. Jadi untuk rumahan aja yang masih bisa? Ya, yang mesti sudah ditahan sekarang. Kalau untuk proyek dan lain-lain sudah hampir nol lah, pandemi sudah lewat, saya rasa kita lebih butuh stabil lah, tidak usah perlu naik turun. Karena dengan stabil kita kan tenang berusaha. Kalau naik turun, saat turunnya itu. Pak berarti tanaman hias ini tergantung, eh tergolong bisnis yang sangat bergantung pada pariwisata lah? Iya, betul. Contohnya di mana? Ya, kalau sekarang kan kalau pariwisata misalnya perhotelan lah. Perhotelan di samping dia, di luar dia butuh tanaman sebagai pengias, di dalam pun juga butuh tanaman. Seperti angkir ini kan hampir semua sekarang hotel dan lain-lain rental. Pada saat hotel nggak jalan kan otomatis sudah nggak ada rentalan lagi. Sedangkan sisa peminat tanaman hias saat ini hanya datang dari kalangan rumahan. Untuk kedepannya, pedagang tanaman hias mengharapkan agar adanya konsistensi terkait kondisi pandemi. Sehingga pembisnis dapat mengembangkan inovasi secara pasti, tidak pasang surut seperti saat ini. Masyarakat juga diimbau untuk menumbuhkan kegiatan positif, salah satunya dengan memulai bercocok tanam. Regita Cahyani dan Ratna, Bali TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.